Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Markus 1 ayat 7 sampai 11. Inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazareth di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga engkaulah anakku yang kukasihi kepadamulah aku berkenan. Jadi pelayanan seseorang di muka bumi itu sudah ditentukan oleh Allah. Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu tinggal di Padanggurun. Dia itu tidak hidup seperti manusia biasa meskipun orang tuanya adalah imam. Dan orang tuanya ini usianya sudah sangat tua ketika melahirkan dia. Jadi kemungkinan dia itu hidup sendiri ya mungkin orang tuanya sudah meninggal tidak diberitahukan di Alkitab. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Belalang ini bukannya belalang jangkrik bukan. Tetapi ini semacam tumbuhan yang namanya tumbuhan belalang dan juga madu hutan. Dan ketika dia mendapatkan sebuah pelayanan dia tahu bahwa dia sedang membuka jalan untuk seseorang. Maka dia selalu berkata sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku. Dan mungkin dia tidak tahu itu adalah Yesus yang adalah sepupu jauhnya sendiri. Karena ibu mereka itu bersepupu jauh. Akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku bahkan membuka tali kasutnya, tali sepatunya pun aku tidak layak. Aku ini pekerjaannya membaptis kamu dengan air. Jadi Yohanes pembaptis itu membaptis orang untuk pertanda mereka itu bertoba. Tetapi dia berkata bahwa Yesus akan membaptis mereka dengan roh kudus. Tetapi pada suatu hari datanglah Yesus kepada Yohanes dan meminta untuk dibaptis. Maka Yohanes berkata, Tuhan aku tidak layak untuk membaptis engkau. Tapi Yesus berkata, biarlah ini sepatutnya kita harus menggenapi apa yang sudah difirmankan dan diperintahkan Allah kepada kita. Maka terjadilah tanda-tanda ajaib dimana pada saat Yesus keluar dari air, langit terkoyak dan roh seperti burung merpati, roh kudus, itu turun ke atas kepala Yesus hingga di atasnya. Lalu terdengar juga suara yang berkata, yaitu Allah Bapak, engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Ini merupakan suatu tanda perkenanan dari sorga sendiri bahwa sorga terbuka menyambut Yesus. Bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Dan ketika murid Yohanes bertanya kepada Yohanes, Guru, mengapa dia kemudian mendapat pengikut jauh lebih banyak daripada kita? Banyak orang yang datang minta dibaptis loh sama dia sekarang. Tapi Yohanes berkata, Tidak seorang pun dapat mengambil untuk dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Dengan begitu kita mengetahui bahwa kuasa Allah sangat tidak terbatas. Dia mempersiapkan pribadi Yohanes pembaptis di tempat yang berbeda dengan Yesus. Tapi pelayanan mereka bisa menyatu. Dan itu juga akan terjadi pada semua orang percaya yang melebarkan kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.